hai oke teman-teman balik lagi sama saya kali ini saya akan memberikan tutorial yang berbeda jadi saya akan memberikan tutorial event got you jadi yang biasanya itu intronya itu dimainkan oleh piano ini saya aplikasikan ke gitar Oke untuk chord pertamanya C mayor tujuh posisinya seperti ini Hai bahasa lainnya di fret ke-8 senar 6 telunjuk di fret ke-7 Hai jari manis di senar 2 fret ke-8 kelingking di fret ke-10 Hai ya jadi pola melodinya seperti ini jadi petikannya pakai jari manis dari tengah sama telunjuk itu secara berurutan dan sekuen diulang berulang-ulang nah sekarang kita tambahkan bassnya bassnya tiap bassnya bareng sama jari manis tiap empat putaran itu bassnya dibunyikan sekali nah chord kedua mundur setengah di B minor Hai jadi tadi gini terus mundur ketiga terus ke chord duanya A minor posisinya sama kayak B minor tadi cuman di dimundurin satu setelah itu G mayor tujuh sama kayak posisinya sama kayak C mayor tujuh tadi jadi ada dua posisi seperti ini sama seperti ini jadi cuman pindah antara koordinasi jari kelingking sama jari manis jadi kita mainkan secara penuh nah jadi tiap tiap kali mau balik ke C mayor tadi itu tiap satu chord dimainkan satu kali seperti ini nah jadi jadi pas balik itu satu kali putaran di setiap chordnya nah jadi intronya diulang dua kali terus masuk song baru song nah G mayor tujuh jadi lagu ini memakai tempo tiga per barnya jadi jadi chordnya G mayor tujuh E minor tujuh terus A minor tujuh terus ke D D nya bebas mau pakai mayor atau mau pakai tujuh bebas jadi semua tergantung variasi masing-masing nah jadi kurang lebih seperti itu di jadi misal kalian bisa cari chord tabulator atau di mungkin di web-web atau jadi kalian bisa mencontek chord sambil menyesuaikan sama posisi chord tadi oke selamat mencoba terima kasih